Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 15 Maret berjudul, Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan. Dalam Roma Pasal 5 ayat 4-5 tertulis begini saudara, Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara ku, setelah terbukti setia kepada Tuhan Yesus melewati berbagai penderitaan, maka terbentuklah atau dihasilkan pengharapan. Tentu ini bukan pengharapan kebahagiaan dari dunia. Kata pengharapan di sini dalam teks aslinya adalah Elpis, yang berarti menantikan dengan percaya sesuatu yang baik. Paulus mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Artinya menantikan sesuatu yang baik dan itu pasti akan dipenuhi. Nah, kalimat mengecewakan dan pengharapan tidak mengecewakan, kata Paulus. Teks aslinya adalah katais kuno, yang artinya memalukan, mencemarkan, atau aib. Jadi pengharapan tidak membuat orang malu, tidak membuat seorang aib. Paulus menunjukkan bahwa pengharapan tidak membuat malu, aib, atau mencemarkan. Ya, walaupun fakta lahiriahnya mereka sungguh-sungguh dipermalukan dan dipandang rendah ketika mengalami aniaya, seakan-akan mereka mengalami aib, yaitu ketika mereka mengalami aniaya yang hebat dari pihak penguasa Romawi pada waktu itu. Dan agama Yahudi, serta orang-orang kafir yang menentang orang Kristen, wah, mengalakukan aniaya itu. Tetapi orang-orang Kristen malah bermegah. Artinya bersuka cita, dan bangga dengan keadaan penderitaan mereka. Pengharapan itu tidak mengecewakan sebab kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pernyataan Paulus ini tidak bermaksud menganggap remeh penderitaan yang bisa membuat malu. Tetapi orang percaya sebagai korban atau pelaku penderitaan tidak merasa malu. Tidak perlu merasa malu. Justru bisa bermegah atau bersuka cita di tengah-tengah aniaya yang begitu hebat pada waktu itu dalam kehidupan semat Roma. Sebab kasih Allah dicurahkan di dalam hati oleh roh kudus. Orang percaya tidak merasa malu sebab orang percaya dapat menghayati diri sebagai orang-orang istimewa bagi Allah semesta alam yang mencintai diri mereka. Ya, orang percaya tidak perlu merasa malu sebab orang percaya dapat menghayati diri sebagai orang-orang istimewa bagi Allah semesta alam yang mencintai mereka mencintai orang percaya ini. Menghayati kasih Allah artinya merasakan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Bahwa Allah menempatkan orang percaya sebagai berharga di hadapannya. Dan akan memberikan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Orang percaya adalah biji mata Allah. Kalau Allah mengizinkan berbagai penderitaan harus dialami orang percaya itu bukan karena ketidakmampuan Allah membela atau melindungi orang percaya. Bukan karena Allah tidak atau kurang mengasih umat pilihan sehingga membiarkan dan menginginkan orang percaya menderita tanpa alasan. Penderitaan diizinkan terjadi dalam hidup orang percaya demi supaya orang percaya mengalami penyempurnaan. Orang yang sudah mengalami penderitaan badani dapat berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1 Jadi penderitaan badani yang dialami orang Kristen pada abad mula-mula itu membuat mereka berhenti berbuat dosa. Aspek lain penderitaan demi pekerjaan Tuhan mengerjakan kemuliaan kekal. Jadi saudaraku sekalian kita harus memahami Allah memiliki tatanan no crown without cross tidak ada mahkota tanpa salib. Menghayati kasih Allah ini tidak cukup dengan perenungan tetapi harus melalui peristiwa kehidupan konkret yang harus kita jalani. Jangan hanya aku merenungkan kasihmu ya Tuhan alami segala peristiwa hidup yang didalamnya Allah memenunjukkan kasihnya termasuk didalamnya penderitaan itu yang mendatangkan kemuliaan. Hanya orang-orang yang benar-benar telah memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah karena hidup dalam kesucian dan kebenarannya serta menderita bagi kepentingan kerajaan surga yang dapat menghayati dengan benar kasih Allah. Menghayati dengan benar kasih Allah itu kalau orang hidup dalam kesucian dan menderita bagi pekerjaan Tuhan baru dia bisa menghayati. Orang-orang yang hidup dalam dosa dan hidup banyak untuk kesenangan diri sendiri tidak layak menjadi manusia yang istimewa di hadapan Allah. Banyak orang mengaku dapat menghayati kasih Allah tetapi sebenarnya belum sama sekali. Mereka hanya mengerti mengenal korban Tuhan Yesus dikayu salib yang menurut anggapan mereka telah secara otomatis menempatkan diri mereka menjadi istimewa di hadapan Allah. Penghayatan mereka terhadap kasih Allahnya fantasi semata-mata semubelaka atau dangkal dari hal ini terbangunlah kekristianan palsu. Mereka menghayati kasih Allah hanya dalam liturgi gereja. Semua berlangsung seperti sandiwara tetapi kenyataan hidup sehari-hari tidak ada landasan untuk memiliki penghayatan tersebut dengan benar. Keberimanan orang-orang Kristen macam itu hanya pada keyakinan dalam nalar. Mereka pasti tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Allah setiap hari. Siri orang Kristen seperti ini adalah tidak hidup dalam kesucian Allah. Masih bisa dibahagiakan oleh dunia. Membatasi kesediaannya melayani Tuhan masih perhitungan dengan Tuhan tidak berani all out tidak merindukan bertemu dengan Tuhan atau belum merindukan langit baru bumi baru. pada dasarnya mereka orang-orang yang masih duniawi. Memang sebenarnya manusia berharga dan istimewa di hadapan Allah yang oleh karenanya Tuhan Yesus hadir di bumi untuk menyelamatkannya. Tetapi kalau orang tidak bersedia menerima karya keselamatan dengan iman artinya tidak hidup dalam penurutan terhadap ganda Allah dan tidak rela menderita bersama dengan dia. ia menolak keselamatan itu. Orang seperti ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga menjadi anggota keluarga kerajaan. Ia menjadi maksud saya ia menjadikan dirinya tidak berharga di mata Allah. Jadi apakah saudara berharga atau tidak? Itu juga tergantung bagaimana saudara menghargai diri saudara. Jelas Tuhan Yesus datang dari surga mengosongkan diri menjadi manusia menebus dosa-dosa kita. Karena kita berharga. Tapi kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri dengan hidup dalam penurutan terhadap kehendak Tuhan tidak mau menderita bagi dia berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Dan orang-orang seperti ini suatu hari pasti terbuang. Tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi saudaraku setelah terbukti setia kepada Tuhan Yesus melewati berbagai penderitaan maka terbentuklah pengharapan yang berarti menantikan dengan percaya sesuatu yang baik dan yang baik itu adalah dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Kiranya kebenaran ini saudara memberkati kita sekalian. selamat krasi.